Selamat malam sejahtera, nama saya Jolenda Wilma. Saya berumur 12 tahun dan bersekolah di Sekolah Kebangsaan saya, Kota Bulut Sabah. Hobi saya ialah membaca buku. Oleh itu, pada hari ini saya akan membuat resensi terhadap 5 buah buku pilihan saya. Buku pertama saya bertajuk Membansir Puncak Kerugian. Manakala, buku kedua bertajuk Enak Kemas atau Tidak. Seterusnya, buku ketiga bertajuk Deris Berkhayal. Buku keempat pula bertajuk Rama-Rama Mendapat Pelajaran. Dan buku kelima bertajuk Balasan Si Gajah Pembuli. Buku pertama saya bertajuk Membansir Puncak Kerugian. Buku ini diterbitkan dan diilustrasikan oleh Little Sun Sendirian Berhad. Buku ini mempunyai 16 bilangan muka surat yang sesuai untuk murid sekolah rendah. Kulit buku ini agak tebal dan besar namun masih selesa ketika dipegang. Genopsis buku ini mengisahkan tentang bagaimana seekor singa tua menghabiskan seekor bangkai seekor kuda belang. Ceritanya bermula apabila pemburu meninggalkan seekor bangkai kuda belang. Seekor singa tua melahap bangkai tersebut dengan kenyang. Namun masih banyak sisa yang tinggal. Dia menjemput anak harimau, harimau bintang, dan burung pembangkai untuk menghabiskan sisa yang tinggal sebelum bangkai tersebut membusuk. Pengajaran daripada buku pertama saya ini adalah perbuatan membajarkan makanan satu amalan yang tidak baik. Makanan yang tidak dihabis lebih baik diberikan kepada mereka yang memerlukan. Untuk buku kedua saya pula bertajuk Hendak Kemas atau Tidak. Buku ini adalah koleksi buku cerita moral. Buku ini diterbitkan dan diilustrasikan oleh Little Sun Sendirian Berhad. Buku ini mempunyai 16 bilangan muka surat, yaitu sesuai untuk murid sekolah rendah. Kulit buku ini agak tebal dan lembut apabila dipegang. Sinopsis buku ini mengisahkan tentang bagaimana Basira, yaitu seekor kambing biri-biri yang sangat pembersih, sanggup menyelamatkan anak kucing yang jatuh ke dalam longkang. Basira tahu bahwa dia akan kotor dan berbau busuk, namun dia tidak sanggup membiarkan anak kucing tersebut mati lemas. Walaupun badannya telah kotor dan berbau busuk, namun dia sangat gembira karena mampu menyelamatkan anak kucing itu. Pengajaran daripada buku kedua saya ini adalah, kita tidak patut mementingkan diri sendiri dan membiarkan orang lain dalam kesusahan. Ada kalanya, kita harus berkorban untuk membantu mereka yang memerlukan. Harusnya, untuk buku ketiga saya tajuknya adalah Diris Berhayat. Buku ini adalah koleksi buku cerita moral. Buku ini diterbitkan dan diilustrasikan oleh Littleson Sendirian Berhad. Buku ini mempunyai 16 bilangan muka surat, yaitu sesuai untuk murid sekolah rendah. Kulit buku ini agak tebal dan lembut apabila dipegang. Sinopsis buku ini mengisahkan tentang bagaimana Diris, yaitu seekor beruang yang sangat suka berhayat. Diris sangat gemar berhayat. Ketika pulang dari sekolah, Diris berhayat tentang makanan tengah hari sehingga tidak mendengar cerita si badak air. Diris juga berhayat ketika sedang bersantai sehingga lupa menyiapkan kerja sekolahnya yang diberi oleh gurunya. Kesokan harinya, dia telah dimarahi oleh cegunya karena dia tidak menyiapkan kerja sekolahnya. Dia sangat malu dan berazam tidak mau berhayat lagi. Pengajaran daripada buku ketiga saya ini adalah, kita tidak seharusnya membiarkan pikiran melayang-layang atau kosong terlalu lama. Keadaan ini akan menyebabkan kita hilang tumpuan terhadap perkara yang lebih penting. Untuk buku keempat saya, tajuknya adalah Rama-Rama Mendapat Pelajaran. Buku ini adalah koleksi buku cerita moral. Buku ini diterbitkan dan diilustrasikan oleh Little Sun Sendirian Berhad. Buku ini mempunyai 16 pelan muka surat, yaitu sesuai untuk murid sekolah. Kulit buku ini agak tebal dan besar, namun masih selesa ketika membaca. Sinopsis buku ini mengisahkan tentang bagaimana cegu Rama-Rama, yaitu seekor Rama-Rama yang telah mengharungi banyak pengalaman dan pengajaran ketika membawa belajarnya melihat dunia luar. Mereka telah belajar bahwa katak akan menangkap mereka dengan lidahnya yang panjang. Pelang pula akan menangkap haiwan yang kecil dan manusia suka menangkap serangga menggunakan jaring. Pengalaman pada hari tersebut banyak memberi pengajaran bahwa hutan amat berbahaya. Pengajaran daripada buku keempat saya ini adalah, Kita hendaklah sentiasa berhati-hati semasa melakukan apa-apa karena tanpa kita sedari, kita akan membahayakan diri sendiri jika kita tidak berwaspada selalu. Buku-buku ini telah menjadi sumber inspirasi kepada saya. Semua cerita daripada buku ini banyak menerapkan nilai-nilai murni bagi membentuk keperibadian yang baik dan menjadi teladan kepada orang lain. Semoga perkongsian lisensi lima buah buku ini berguna kepada rakan-rakan lain. Sekian dan terima kasih.